Apa saja efek samping dari penggunaan suntik KB bagi tubuh? Yuk, simak penjelasan lengkapnya dalam video kali ini. Suntik KB adalah metode kontrasepsi hormonal yang sangat efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Cara kerja suntik KB adalah dengan menyuntikan hormon ke dalam tubuh. Hormon tersebut akan bertugas mencegah terjadinya ovulasi, menipiskan dinding rahim, dan juga mengentalkan lendir di cervix. Tiga cara ini sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Ada dua jenis suntik KB, yaitu suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan, di mana pada masing-masing metode ini mengandung hormon yang berbeda. Selain efektif dalam mencegah kehamilan, yang perlu diketahui juga suntik KB juga memiliki beberapa resiko bagi kesehatan tubuh. Ada beberapa resiko kesehatan yang bisa terjadi pada penggunaan suntik KB, seperti mengalami gangguan haid, seperti haid yang tidak teratur atau tidak mengalami haid, dan jika berhenti suntik KB, terkadang kesuburan tidak langsung kembali dan dibutuhkan waktu hingga beberapa bulan agar kesuburan dapat kembali. Selain itu, penggunaan suntik KB yang lebih dari 2 tahun akan beresiko menyebabkan osteoporosis. Suntik KB juga memiliki efek samping dapat menyebabkan sakit kepala, dan juga dalam beberapa kasus ada pula efek suntik KB yang dapat meningkatkan berat badan. Jadi, sebelum memilih dan melakukan kontrasepsi, maka ada baiknya lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan bidan atau dokter kandungan untuk pemilihan jenis kontrasepsi yang cocok dengan sobat klibers. Terima kasih telah menonton!